Nelar sasminus Selama bertahun-tahun Aku melarangmu Memikirkannya Bahkan membicarakannya Atau aku akan menyakitimu Kamu bisa pergi Hachia hanya diam lalu pergi Pagi harinya Dervis pun berpakaian Dokter pun berkata Lukamu belum sembuh pasah Kamu harus beristirahat Dervis menjawab Aku sudah cukup istirahat Aku harus bertanggung jawab Dengan tugasku Di penjara Handan pun berkunjung ke penjara Bulbul memanggil Namun Hachia berkata Kamu anjing pengkhianat Tidak boleh bicara dengan sultana Kamu akan dieksekusi Bulbul menjawab Kamu seharusnya bersyukur Karena kamu tidak ada disini Karena aku akan membunuhmu Aku akan membunuhmu Dengan tanganku sendiri Jadi Bulbul memanggil Handan Kemungkinan untuk merahasiakan Tentang Kosem yang ia selamatkan Karena Ia tidak ingin Safiye Akan mengetahui pengkhianatannya Dengan membebaskan Kosem Handan pun masuk ke dalam Handan berkata Terima kasih pada Tuhan Semua orang mendapatkan Apa yang pantas bagi mereka Kamu mendapatkan Apa yang pantas untukmu juga Safiye menjawab Apakah kamu masih hidup? Handan pun menjawab Kamu melepaskan anjingmu Tapi aku selamat Kosem juga selamat Kamu gagal membunuh kami Ini sudah berakhir Tidak seorang pun Bisa menyelamatkanmu dari sini Putraku akan membuat Keputusannya segera Safiye pun menjawab Ingatlah ini Karena kamu adalah Ibu dari seorang raja juga Jangan lupa Tidak seorang pun dapat Mengesekusi kita Handan menjawab Kamu mencoba membunuh Putraku Kamu menyerang cucuku Dan kamu bermain-main Denganku sekarang Aku akan merobek paru-parumu Dengan tanganku Sultana Kamu tidak akan bisa Keluar dari sini hidup-hidup Ini sudah berakhir Pemerintahanmu Sudah berakhir Setelah mengatakan hal itu Handan pun lalu keluar Di sisi lain Murad berbicara dengan Kosem Murad berkata Aku belum pernah melihat Seorang Valide Di dalam penjara sebelumnya Aku harus mengakui Kalau akhir dari Safiye Sultan Memang harus seperti ini Kosem pun menjawab Mulai dari sekarang Hanya ada rasa sakit Dan kesedihan Untuk Safiye Sultan Itu sudah pasti Tapi aku tidak senang Jika Raja kembali Ke medan perang Murad pun menjawab Aku setuju Denganmu Sultana Tapi ada hal Yang lebih mendesak lagi Sultana Kosem pun menjawab Apakah menunjuk seseorang Untuk menjadi Wajir Agung Aku kira Kamu harusnya Menjadi Wajir Agung Kamu memiliki Kebijaksanaan Dan kekuatan Yang kita butuhkan Murad pun menjawab Senang mendengarnya Darimu Aku tidak pernah Mengincar pangkat Atau jabatan Tapi aku tidak akan Pernah menolak tugasku Kosem pun menjawab Raja peduli Dengan apa yang Kamu pikirkan Aku akan melakukan Apapun Agar kamu mendapatkan Kehormatan itu Di ruangan Halime Meneksei sedang Mengobati Halime Meneksei berkata Ini akan membuatmu Lebih baik Sultan aku Jenet pun tiba-tiba Masuk Melihat hal itu Geruba berkata Ada apa Jenet Jenet menjawab Aku datang Untuk pangeran Mustafa Dia akan tinggal Di ruangannya sendiri Meneksei pun menjawab Dia akan tinggal Di sini Karena sultana sakit Halime juga berkata Tidak Jenet Putraku Harus bersamaku Jenet pun menjawab Valide Sultan Telah memerintahkannya Tidak ada gunanya Menolak Ayo pangeran Mustafa pun berkata Aku tidak akan pergi Jenet pun menjawab Jangan menolak Aku akan membawa Kamu kembali Dan kapanpun Kamu mau Kamu bisa melihat Ibumu Gilruba pun berkata Aku akan ikut Bersama adikku Jenet menjawab Terakhir kali Pangeran dipercayakan Padamu Tapi itu Tidak berakhir Dengan baik Gilruba pun Menjadi diam Mustafa Lalu dibawa Dari sana Halime kemudian Berkata pada Menekseh Aku harus bicara Dengan Kosem Menekseh pun Pergi memanggil Kosem Di ruangan raja Handan datang Menemui putranya Handan berkata Terima kasih pada Tuhan Kamu masih hidup Bagaimana Lu kamu Raja menjawab Itu bukan Masalah besar Bagaimana dengan Darfi Spasa Kamu mengunjunginya Semalam Handan pun menjawab Dia terlihat baik Aku ingin dia Segera pulih Jadi dia bisa Melindungimu Sekali lagi Dia telah membuktikan Cinta dan Kesetiaannya Padamu Jelas sekali Dia bisa menjadi Wajir Agung Tidak perlu menunggu Lebih lama lagi Handan pun Berbicara tentang Safi Semua orang Bertanya-tanya Apa yang akan terjadi Pada Safi Sultan Sayangnya Dia harus membayar Apa yang telah Dilakukannya pada kita Raja pun menjawab Tanpa keraguan Handan pun berkata lagi Aku telah Memerintahkan Pangerang Mustafa Untuk dibawa Ke ruangannya Dia tidak boleh Bersama Halime Dia mengira Dia bisa lepas Karena terluka Saat itu Jika kamu terlambat Maka semua orang Akan bersumpah Setia padanya Kamu memang Menang hari ini Bagaimana dengan besok Apakah kamu ingin hidup Dengan ketakutan Raja pun melepaskan tangannya Ketika Membahas tentang adiknya Menekseh pun Akhirnya bertemu Dengan Kosem Menekseh berkata Kosem Sultan Kumohon dengarlah Halime Sultan Dia memanggilmu Dia ingin bicara Jika dia tidak terluka Dia akan datang sendiri Kosem menjawab Aku tidak akan bicara Dengan pengkhianat Menekseh pun menjawab Jangan melakukan hal itu Sultan aku Mereka telah mengambil Pangerang Mustafa Secara paksa Mereka mengatakan Dia akan Dieksekusi Mendengar hal itu Kosem pun terdiam Alıp götürdüler Ne kıyılacak diyorlar Terima kasih telah menonton